Halo semuanya, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat atau integer. Jadi jika teman-teman pernah melihat kode program yang menggunakan tipe data seperti ini, ini adalah tipe data bilangan bulat. Di mana untuk variable yang kita berikan nama seperti ini dengan tipe data integer, maka isi dari variable ini hanya bisa bilangan bulat. Jadi kita mengenal dua bentuk bilangan dalam keseharian kita, bilangan real dan bilangan bulat. Di mana bilangan bulat ini simpelnya adalah bilangan yang tidak memiliki koma, tidak ada pecahannya. Sementara bilangan real ini adalah bilangan yang memiliki koma, ada angka di belakang koma. Nah tipe data bilangan bulat ini bukan hanya integer saja sebenarnya, tapi kita juga memiliki tipe data lain, bilangan bulat selain integer, yaitu seperti short dan long. Sama-sama bilangan bulat dan yang membedakan antara integer short dan long ini adalah beda di jangkauan nilainya. Jadi untuk tipe data short ini, jangkauan nilainya adalah minus 128 sampai dengan positif 127. Jadi jika teman-teman memiliki nilai yang kurang dari 128 atau lebih dari 127, itu tidak bisa menggunakan tipe data short. Untuk integer sendiri, untuk integer disini ranknya atau jangkauannya itu dari minus 32.768 sampai dengan positif 32.768. Seperti ini teman-teman. Sementara untuk yang long, seperti itu, ini jangkauannya adalah 214.748.348. Sebenarnya teman-teman tidak perlu menghafal ini, intinya jika teman-teman memiliki nilai yang sangat kecil atau sangat besar, itu akan lebih baik menggunakan tipe data long. Sementara jika teman-teman memiliki nilai yang sangat-sangat kecil, kurang dari 128, ataupun di antara minus 128 sampai dengan positif 127, teman-teman lebih baik menggunakan short. Tapi jika teman-teman tidak yakin, maka teman-teman bisa menggunakan tipe data integer. Hal ini berpengaruh terhadap konsumsi memori pada Arduino-nya nanti. Jadi untuk menghemat memori pada Arduino, sesuaikan dengan tipe data yang teman-teman butuhkan. Lalu untuk menginputkan nilai ke variable dengan tipe data tertentu, kita pertama akan membuat dulu, harus membuat dulu, satu variable-nya. Jadi di sini ada variable itu dibagi menjadi dua, variable lokal dan variable global. Di mana variable global ini bisa diakses di dalam setup maupun di dalam loop. Sementara untuk variable lokal, hanya bisa diakses dalam setup atau hanya bisa diakses dalam loop. Jika teman-teman mengetikannya seperti ini, di luar setup dan di luar loop, ini kita sebut dengan variable global. Artinya, jika kita mengetikan di sini, maka ini bisa dipanggil nama variable-nya. Sekarang saya akan coba mempraktikkan mengenai bagaimana caranya memasukkan suatu nilai ke dalam variable. Seperti yang teman-teman tahu, di sini menggunakan tipe datanya integer, artinya bilangan bulat. Isi dari nama variable ini harus bilangan bulat. Sekarang saya bisa ganti ini dengan kentang. Seperti contoh di awal, kentangnya berisi 4. Awalnya, pada saat dijalankan programnya, kentang berisi 4. Kotak kentang berisi 4 kentang. Seperti itu. Lalu, pada setup, kita bisa menampilkan variable kentang ini ke serial monitor. Karena kita menggunakan komunikasi serial, oleh karena itu kita gunakan serial bijin. Kemudian, saya akan tampilkan nilai variable-nya di dalam serial monitor. Yang akan kita tampilkan adalah variable kentang. Jadi, jika kita ingin menampilkan nilai dari variable, serial.println langsung dalam kurung kentang. Seperti ini. Lalu, langsung kita upload. Ada kesalahan di sini, seharusnya serial. Seperti itu. Kita upload lagi. Dan kita bisa langsung buka serial monitor. Setelah selesai di-upload, maka akan tampil 4. 4 ini adalah nilai dari variable kentang. Isi dari variable kentang. Jika kita ganti menjadi 10, misalnya, maka di serial monitornya akan menampilkan 10. Karena serial.println kentang. Seperti ini. Itu cara pertama untuk memasukkan nilai. Cara kedua, teman-teman bisa memasukkan nilainya seperti ini. Kentang sama dengan 10. Jadi, deklarasikan dulu variable-nya. Lalu, teman-teman bisa memasukkan nilai ke dalam variable. Jika teman-teman memasukkannya seperti ini. Kita upload. Maka di serial monitornya pun akan... Ada kesalahan di sini. Seharusnya kita letakkan di dalam setup. Ataupun di dalam loop. Saya akan letakkan di sini. Kentang sama dengan 15. Saya akan hapus dulu di serial monitornya. Seperti teman-teman lihat, kita sudah mendeklarasikan variable kentang dengan tipe data integer. Lalu, pada fungsi setup, kita berikan nilai kentangnya sama dengan 15. Kita akan upload kode programnya ke Arduino dan lihat di serial monitornya. Sekarang, kentangnya adalah 15. Kemudian, bagaimana jika kita mengubah kentang yang tadi 15, sekarang menjadi 20. Seperti ini. Maka, yang tampil adalah nilai kentang yang paling akhir, yaitu 20. Jadi, bukan 15 lagi. Kode programnya, dieksekusi itu dari atas mengurut ke bawah. Jadi, komputer membaca dulu di baris pertama ada variable kentang. Kemudian, masuk ke variable setup. Di setup ada serial bijin. Artinya, kita memberikan perintah ke komputer untuk menggunakan komunikasi serial. Setelah itu, komputer diberikan perintah bahwa kentangnya sekarang adalah 15. Setelah itu diganti lagi menjadi 20. Artinya, posisi sekarang nilai kentangnya adalah 20. Oleh karena itu, yang tampil adalah 20. Seperti ini. Jadi, seperti itu teman-teman. Cara menuliskan variable dengan tipe datanya dan cara memasukkan nilai ke variable. Nantinya, variable ini bisa kita gunakan untuk hal lain. Sebagai contoh, kita biasanya menggunakan integer pin led sama dengan 10. Seperti itu. Jadi, kita bisa digital write. Digital write. Kemudian, pin led high. Terkadang, jika kita lihat kode program di internet, biasanya mengetikan seperti ini. Di sini, pin led ini sebenarnya mengambil dari variable pin led ini yang bernilai 10. Jadi, sama saja seperti ini kode programnya. Bedanya, jika seperti ini tidak menggunakan variable, namun jika seperti ini menggunakan variable. Di mana nanti variablenya bisa digunakan lagi di kode program yang lain. Seperti ini. Jadi, jika kita tanpa menggunakan variable, maka kita harus ketikan satu-satu. Seperti ini. Ketika ada perubahan dalam nilai 10 ini, yang 11, kita harus mengubah semua nilainya menjadi 11. Berbeda dengan jika kita menggunakan variable, maka kita hanya perlu mengubah nilai variablenya saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.